Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube saya Yaitu HDR Official Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Masih seputaran ini teman-teman ya Laptop ataupun PC teman-teman Terutama bagi pengguna Windows 10 ya Nah disini akan saya bahas Bagaimana cara mengetahui Port yang sedang digunakan di Windows 10 Tapi hanya menggunakan CMD teman-teman Oke, langsung saja kita ke Tutorialnya, nah disini langkah pertama Kita masuk ke CMD terlebih dahulu Caranya bagaimana? Teman-teman bisa tekan Windows dan R secara bersamaan Nah, nantikan muncul run seperti ini Oke, setelah muncul run Teman-teman bisa diketikan saja CMD ini teman-teman Oke, ketik CMD Apabila sudah teman-teman langsung klik OK Oke teman-teman disini sudah masuk ke CMD ya Oke, sudah masuk ke CMD Perhatikan Teman-teman langsung ketik saja Saya zoom dulu biar lebih jelas ya Oke teman-teman langsung ketikan saja Net Stop Seperti ini Net Start Sepasi Strip Aon Oke Saya zoom lagi Nah ini ya Diketik seperti ini Net Start Sepasi Strip Aon Oke Apabila sudah teman-teman coba di-enter Nah disini sudah muncul semua teman-teman Kalau kita lihat ya Sudah muncul semua Disini Bisa kita cek port mana sih yang sedang digunakan teman-teman Sama aplikasi apa sih yang tiba-tiba menggunakan port kita Nah disini teman-teman bisa dicek saja Misalnya ini Yang 135 Yang pertama ya 135 Kemudian kalau kita lihat disini PID nya 1420 Nah untuk mengetahui aplikasi apa sih ini teman-teman Langkah pertama harus masuk ke ini ya Apa ya Ke text manager teman-teman Sorry Caranya gimana Teman-teman bisa klik kanan di text bar yang bawah ini Klik kanan Kemudian pilih text manager Oke Nah ini saya geser dikit ya Seperti ini Kemudian teman-teman bisa klik details Nah disini sudah muncul detail Kemudian disini ada PID teman-teman Atau PID Teman-teman bisa di klik Ini kalau di klik dia mengurutkan Dari besar ke kecil Ataupun dari kecil ke besar Bebas Oke Kemudian kita kembali lagi ke CMD Nah disini kan mau kita lihat nih Port 135 Ternyata PID nya tuh 1420 Nah yang sedang menggunakan tuh aplikasi apa sih Nah bisa kita cek teman-teman Oke kita cari PID nya tadi 1420 ya Oke 1420 kita cari Nah ini sudah ketemu teman-teman ya Ternyata digunakan oleh SVC Host X Teman-teman Oke Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara mengetahui port yang sedang digunakan di Windows 10 hanya menggunakan CMD ya Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton